Musik Kalau masalah ekonomi, untuk ibu-ibu zaman sekarang kadang-kadang ada sebagian kalau menurut saya ada sebagian besar ibu-ibu memanage belanja dengan pemasukan sama pengeluaran kadang-kadang itu tidak stabil. Itu kadang-kadang ibu-ibu harus waspada, jadi kalau besar, kalau memang pendapatannya lebih besar, pengeluaran juga tidak dikurangi, mungkin bisa sebagian besar untuk keluarga dan juga untuk badan. Musik Kalau menurut saya, jadi harus di-stabilkan, kalau penyeimbang keuangan itu harus, memang itu pekerjaannya ibu-ibu ya. Jadi kalau bapak-bapak untuk bekerja, mencari uang, dan dikasihkan ke ibu untuk belanja, untuk keluarganya, mengurusin ibu-ibu-ibu, itu yang memanage semuanya itu ibu-ibu. Musik Kayaknya kasirnya lah. Musik Saya pikir gini ya, mungkin saya dikasih kelebihan sama Allah, yang mana saya bisa seperti ini, dan bisa mengelola sampai 6 tubuh. Itu semuanya liatkan seperti muzizat ya. Kalau orang melihat, kok bisa ya, kok bisa. Itu memang bisa. Yang nomor satu, maaf saya bilang, apa namanya, keencaraan ini, apa, pikiran. Pikiran ini, jadi saya bisa membagi, bagi, apa namanya, saya hari ini harus apa, saya harus ini hari apa. Saya mau di, saya bilang, bangun tidur sampai, sampai mau tidur lagi. Itu aslinya, bekerja, 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 terus tidur. Dan saya juga menyempatkan diri, masih satu bulan sekali, saya ketemu sama temen-temen, khususnya harisan satu bulan sekali. Gitu, jadi saya usaha harus, saya harus seperti ini, sampai untuk pekerjaan orang yang lain dan keluarga. Kalau saya dibagi, mengurus rumah tangga, kebetulan suami juga kerja, saya juga kerja, membuka usaha. Jadi kalau masalah segi ekonomi, saya memang memanage buat anak-anak, keperluan anak-anak tiap hari. Itu memang setiap bulu, pasti saya cek keperluan apa yang habis, apa yang ini, yang kurang. Jadi setiap bulu, ibu-ibu harus kita, apa itu rutinitas, harus kita jaga. Kalau sementara ini, disamping sama ilusi pekerjaan tiap hari, di toko, juga ngatur-ngatur, mungkin ada juga bikin pakaian, saya juga ada kegiatan sosial, kebetulan saya punya sedikit ada yayasan yang saya kelola, mungkin anak-anak yang terlantar, anak-anak asuh saya juga ada, kurang lebih sudah mulai tahun 2001 ya, saya mulai dulu. Belajarlah kita untuk akhirat. Saya cuma melanjutkan saja, kebetulan saya yang menggugah, dan ada teman-teman dari saya, teman-teman juga masyarakat di kota Jember, saya kan sudah punya nama busana muslim, jadi saya dipercaya sama masyarakat Jember, untuk mengelola, meneruskan majid yang sudah terlantar sekitar 5 tahun. Kebetulan yang punya tanah ini yang mewakafkan, kebetulan teman saya, dan saya langsung ke rumahnya, di mana kalau masjid ini diteruskan, kita bersama-sama untuk meneruskan masjid ini. Saya nanti yang lopori, soalnya nanti mungkin masyarakat Jember bisa mau menyumbang, Alhamdulillah banyak yang menyumbang, sedikit, ada yang banyak, dan saya kumpulin, jadinya mesid ini. Saya di Jember, kebetulan mertua itu sudah merintis pengajian, namanya pengajian Azahra, khususnya di Kampung Ledok, Jember, itu jamaahnya sampai 400-500 ibu-ibu. namanya kuslimat Azahra. Kegiatannya tiap satu minggu itu ada, rutin, rutinitas. Jadi setiap minggu, setiap hari malam, malam kamis, habis sholat maghrib, pasti ada kegiatan, di situ. Juga kalau ada, mungkin ada pengajian apa, ini acara mungkin hari-hari, ini pasti dia adakan, sudah rutin dibentuk sama pengurusnya. Saya sering ngasih contoh ke ibu-ibu pengajian, ibu-ibu di arisan, saya bilang, jangan ibu-ibu kita kan di rumah sudah capek, dan kita harus banyak hiburan. Jadi kalau ada acara waktu pengajian, ada waktu acara bunto arisan, diusahakan kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, diusahakan datang, dan kita bisa ketemu sama teman, bisa pengajian juga. Jadi kita refreshing, jadi kita ibu-ibu refreshing juga kalau pengajian, kita juga menambah ilmu agama, dan juga untuk salur di akhirah nanti. Kebetulan saya kalau, apa namanya, bangun tidur, tapi bangunnya ini, apa namanya? Kadang-kadang malam sholat haju, sampai tunggu sholat judul, terus sholat judul, kadang-kadang saya tidur lagi sebentar, kadang-kadang muda, terus mandi, terus bekerja, pekerjaan yang sekarang mau saya kerjakan, nanti malam itu sudah saya tulis semuanya. Jadi saya tidak memikir di pikiran, tapi saya sudah memikir sebelum bekerja. Jadi untuk hari ini, pekerjaan saya malam itu sudah saya konser, dan besok paginya saya bekerja begitu tiap harinya. Dan kalau memang santai, ada waktu untuk acara buang ke, ada acara-acara mungkin yang lain, nah itu saya dikurni. Nanti selesai itu, saya konsep lagi berikutnya. Cara kerja saya seperti itu. Dan untuk penjaga kesehatan, pemegaran saya, saya kalau tidak sempat untuk olahraga, saya cukup olahraga yang kecil empat, empat cara itu ya, yang sudah saya terapkan itu sama Meli kemarin ya, itu empat cara itu, tentang gaya kita bisa menjaga stamina kita, biar stamina. Dan kalau bisa ada 40, itu seminggu, paling kedua kali saya, cuma gini gini aja, satu, itu 50 kali, dibalik gini, 50 kali. Terus, habis itu cuma gini gini aja, itu sampai 50 kali, terus yang nomor empat cuma gini aja, itu 50 kali juga. Tapi sambil berdiri ya, saya kan hidup 50 kali. Itu, Insya Allah, sehat. Benar-benar. Memang saya rajin, rajin untuk, apa namanya, saya kan jualan pakaian, kita harus tampenya itu selalu, selalu, apa, kita keluar gak bunuh, kita udah rapi gitu. Saya selalu rapi, kemanapun keluar mungkin, jalan-jalan sama anak-anak, sama keluarga semuanya. Juga pun, saya betul mungkin, mau kemanapun keluar, pasti saya selalu rapi. Dan, jaga penampilan. Selalu saya, merawat, merawat diri, juga di rumah, isikan muka juga, pakai perawatan juga. maksudnya, saya selalu, saya mati, terasa. di rumah. Terima kasih. di rumah. Terima kasih. Terima kasih.